kita main pernah gak pernah? yaa pernah gak? nilf duit orang tua astavirlooo ya beneran oke, karena kita mau mencoba hal yang baru apa itu? karena kita bosen ngobrol doang kali ini kita akan membahas gak membahas kita akan membaca pertanyaan jadi disini gue punya 3 kartu pernah gak pernah kita main pernah gak pernah yaa jadi kita akan bagikan dulu pertanyaannya apa nih? pertanyaannya sudah diserahkan sama produser kita yang akan menanyakan di balik kamera ini harus jawab jujur atau? jawab jujur kali iyaa tauan lanjut tauan lagi gue kalo bohong hidup gue kempas-kempis semoga gak ada pak gue gak liat aja sih tapi itu tangkapan sih ini nanti kita denger aja pertanyaannya oke kan gue juga gak tau oke kalo gitu kalo lu gak tau? gak tau pertama oke pertama pernah gak nilf duit orang tua? astagfirullah saya sih yang pengendalaa eh sekarang gue tanya anak mana yang gak pernah nih uang orang tua keren banget anjir seribu dua ribu mam? iya iya karena kalo gue pernah ya sampe ngorek-ngorek kantong celana bokap setiap bokap pulang kerja udah pasti kayak gitu gua juga gua juga kenapa? karena jajan kita dikit ah relate sekali bener sih iya gak ada anjir anak yang gak pernah nilf uang orang tua ya lu gak bisa sehujun gitu mai lu gak bisa sehujun gitu sih eh sekarang eh kalo lu kembalian gak lu balikin semua aja udah nilf namanya bang oh iya iya termasuk gak? gak itu mau udah dikasih udah kembaliannya buat kamu aja gak ada bahasan itu lu nilf nanti lu bilang gak kembaliannya abis itu bokok aja nilf oh iya lupa lu lupa dikembalian kok gitu dulu sama kan nilf oke pernah gak nilf uang SPB setolah waaaaa gak pernah gua negeri anjir soalnya sekolah gratis dari SDK SMK waaaaa kok bisa sih anjir terus tuh sekolah dulu karena zamannya iya zamannya dulu ya oh iya 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 si paling tua jadi kalo di pas gue itu pengalaman gue adalah awalnya masih nyokap gue yang bayar iya 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 tiba-tiba mulai gue nih dititipin ke gue aneh aneh dan karena kebetulan memang uang jajan saya sedikit dan jarak antara rumah ke sekolah juga ah kalo saya bandelnya bandelnya warnet tapi pertanyaannya lo nyilap lo tetep sekolah tuh nanti dapet peringatan atau gimana kan ujung-ujungnya ketahuan tetep sekolah tetep sekolah dong SPB emang dapet surat pagihan dulu tetep iya dan akhirnya dapet surat pagihan gue dipanggil orang tuanya panggil orang tuanya sama kayak saudara gue juga gitu jangan pikir lu berarti awalnya kan gue pikir ah bisa nih gue ganti ah bisa gue ganti isi tau nih ini penghasilan padahal gak kerja lu iya pernah gak boong bilang nugas tapi malah nongkrong aduh pernah sih gue ah so mikir lu lupa gue udah dibebasin soalnya gue gak pernah anjir oh gue pernah kalau nugas nongkrong nongkrong gue nongkrong mah bilang gue pasti kalau lu pernah lah gue kapan ya udah bilang aja pulang cepet pun gue tapi angkasa lu kemana main pas si rumah temen gue sih gue makanya dulu ngasih bayi bank aja kalau gue bilang pas si mau nongkrong sekalian kerjaan tugas di duit kalau gue emang karena jaman SD SMP SMA emang bokap nyokap gue emang menerapkan peraturan ketat lah oh enggak kalau gue dibebas karena kasih enak baik baik boleh oke oke gak syarurin baik ya pernah gak ketahuan mabok sama orang tua idiiiiiii wajar emang ada ya fenomena kayak gitu di jaman sekarang gen Z ya ada eh dulu pak kita pura pura eh jawab dulu jawab dulu gua gak pernah gak pernah anjir gua jago gak pulang gua gak pernah tapi kalau gue minum minum aja dirumah apa dan bokap nyokap tau tapi tidak sampai mabok mungkin bokap gue taunya gue enak banget gua gak dibolehin minum minum karena halal ya itu halal ya oh iya 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 kalau ngekos kan gak ketawa ada orang tua itu kenapa kalo ngekos iya oh itu alasannya iya gak tau hahahaha tante makasih ya kalo usah pulang lah nanti kalo pulang ketahuan oke pernah gak bikin surat sakit sendiri untuk izin ya ini 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 gue banget ini gue gue nyuruh nyongkap gue nulis 2 karena aduh tulisannya jelek lu kerjasama engga gue bilang tulisannya jelek jadi harus ulang nanti gurunya gak pencari tapi yang satu gue simpen jadi gue tinggal gari gue tanggal sama emak gue gak bisa baca tulis kan jadi gue yang nulis emak gue surat tanda tangan gitu gini tanda tangan ini surat apa eh guru pas SD lagi ya ampun astavir lo maaf kalo kalo gue ya nulis sendiri nulis tangan sendiri izin karena gue pengen bolos gitu bolosnya ke warnet lagi udah gak pernah bolos sih sumber umur gue pas SDM pas SDM bukan ini gue kalo gue apa bukan surat sakit orang tua gitu surat izin ada surat kuning namanya kalo di SDM gue surat kuning itu buat izin keluar kalo ada kayak orang tua meninggal saudara meninggal atau sakit itu gue ambil kadang tuh oh ada stoknya iya kadang umpet-umpetan kalo ketahuan mah di botakin gue sooo siap sering tuh gue stafir lo next pernah ketahuan ngerokok gak oh iya gue aku kan gak ngerokok wah sisi enggak 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 ngerokok nah eh nih ketahuannya sama orang tua atau apa nih orang tua lah orang tua sama guru juga bisa juga itu bisa oh iya gue � sekeluarga ngerokok kan udah kayak yaudahlah anak cowok ini kali apa gimana gua ga ngerti nyokap gua taunya gua baik baik pokoknya oh lu ga ngerokok? engga gua ga ngerokok pernah ga pukul pukulan sama saudara lo? pernah gua sih pernah pernah kok engga keluarga gua bahagia tapi waa anjir ga pukul pukulan gua kalo merasa megangap pisau anjir kalo gua jaman SD SMP sama abang gue main smackdown smackdownan tiba tiba kira beneran gue nangis gua sama saudara gua pernah pas masih kecil gara 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 main bola gebok gua diincer mulu gua tangk bener ga? bola gebok? iya sepak bola bola gebok yang dilempar ke orang lain oh iya iya kena kenaan gitu iya gua diincer mulu gua kesel gua tangkul aja saudara gua nangis saudara gua terus gua merasa bersalah gua juga nangis aja pernah ga berantem sama orang tua cuma gara gara penampilan oh ga oh engga gua apa pernah pernah anjir gua lebih ke debat ya kalo gua itu lebih debat jadi gua setiap abis cukur rambut itu udah pasti gua di komen terus sama bokap nyokap gue ini kurang lah terlalu tipis lah terlalu apalah terus yang kedua kalo misalkan mau ngadirin acara kondangan atau gua sebagai seorang apa christiani gua ke gereja gitu kan atau acara-acara besar di komen terus bajunya jangan yang itu dong celana jangan yang itu dong ampun gua bilang sama gua juga mak gua tuh harus cewek harus pake rok kalo mak gua udah kan gua gabisa ketekan aja gua gerah gitu loh berantem apa nangis gua yang ketegak ke gereja 2 minggu kayak gitu orang tua kalian terlalu mengekam bahasanya adalah yang lihat kan orang lain bukan kamu atau orang tua lu terlalu cuek ah iya atau mungkin gak diperhatikan next pernah gak masalahin pacar sama orang tua kok lu gak pernah mulu sih wujud iya bahasanya sekir lo gak pernah pernah gua gak pernah gua gue gak pernah apa namanya gak pernah bawa pacar ke rumah juga belom karena belom kan iya iya nah itu loh hahaha itu cara nyewanya gimana sih gua gak ngerti lu kayak gitu gitu asabid lu gua pernah karena biaperna gua pokonya kalo gua pasti di pesenin harus seiman enggak, gua pernah gara, gara tapi emang bener sih kalau itu wajar lah enggak bisa sama orang tua lu pernah semua rata-rata dibebasin gue dari SMP gue disuruh jadi guru kalau nggak jadi guru jadi pengacara apa itu cita-cita kalau keluarga katanya bergerak di bidang itu tahu kalau gue pernahnya gara-gara gua memilih jalan pekerjaan bidang yang ini tapi nyokap gue mengomentari karena merasa itu nggak worth it penghasilan kurang blablabla kalau bokap nyokap gue sih coba ngomong yang penting kerja apa aja yang apa bahagia sih orang tuanya ngekang oh jadi nanti disini kelihatan ya hasilnya bahwa mana yang keluarga bahagia ngekang next deh terlibat konflik sama keluarga oh konflik 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 sama keluarga langsung atau iya iya personal sendiri pernah 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 gue gara-gara diatur mulu kali jadinya gue berantem mulu kali ya gue sering gue gara-gara cabut sekolah gue itu hal-hal kecil oh pernah pas masih kecil nangis gue gue pilih ma apa bapak abis itu gue bilang lagi pilih Yusuf keluar dari rumah apa kalian balikan kalau gue gara-gara bisa dibilang konflik atau enggak gue pernah kabur dari rumah SMP gitu gara-gara gua kesel sama kedua orang tua gua yang ngomentarin nilai nilai ujian gue terus akhirnya berdebat terus gue kabur dari rumah oh gue juga pernah kabur dari rumah tiga hari wow iya panjang ya tidur ngemper oh betul pernah berantem sama orang tua ga di whatsapp nah gue pernah tuh ya ampun nggak pernah ampun gue nggak bisa pencet tulis bapak gue bisa coba ke HP aduh maaf ibu aduh ya Allah gue juga nggak nonton ini iya sih gue pernah sih sampe ngetik yang panjang-panjang bapak gue cuma bilang udah jangan berantem padahal gue udah ketik panjang kayak gitu kalau gue pasti debat sama nyokap terus di grup di grup whatsapp tapi emang gue pinter matematikanya soal duit nggak bisa diboongin iya semua mama mama itu kayaknya ya iya itu kayaknya semua mama deh pernah nggak pengen left group whatsapp gara-gara select sama temen atau orang iya iya ini grup whatsapp apa nih keluarga semua oh kalau whatsapp keluarga nggak pernah nggak pernah soalnya nggak punya gue pernah lagi anjir kalau sama temen gue langsung left sih kalau sama keluarga pengen pengen tapi nggak bisa nggak pernah gue gue tipe orang yang selalu menjaga tali silaturahmi gua pernah baru kepikiran sih tapi belum left karena di grup keluarga besar ya keluarga besar udah ngomongnya udah ngirim ini aneh-aneh oh iya iya dari keluarga ini dari foto rame-rame oh gitu ya rasanya punya grup whatsapp keluarga iya terus kemudian kan ada nomor gue disitu terus saudara-saudara jauh gue sepupuan jauh gitu pada VC video call karena kebetulan saudara-saudara gue itu ada yang tinggal di kampung mereka demen banget video call es tapi tau ngeladeninnya? enggak nggak pakai es video call sholat iya iya abis VC sholat kan kita kristen kan kami kristen selawat oh selawat tetep waaah tetep riset jelasin banget next pernah gak dibanggain sama orang tua kalian? gua gak pernah gua gak rasanya sih gak pernah sih gua gak pernah gua bingung nih jawabnya pernah atau enggak kayaknya gua gak pernah secara langsung gak pernah gua secara langsung kalo denger dia ngomongin norain gua pernah ya itu dibanggain berarti di norain lu tuh gua pernah ngomong sama nyokap gua mah kalo misalnya aku tiba-tiba ngerbitin buku gimana gua kata nyokap gua kayak ah mana bisa lu mah padahal tuh proses buku gua lagi lagi diterbitin kayak cuma seminggu lagi jadi kasih tau dong nama buku lu apa jangan dong bang namanya posesif hahaha itu jawaban gua saya mah gue malu banget oke kayak gitu gua pernah tapi pas udah terbit yaudah sama gua kayak ya bagus dong itu gak norah tapi dia meremehkan gua di awal ya tapi akhirnya dibanggain itu namanya sih itu mucut lu bukan meremehkan itu mucut iya itu memotivasi secara tidak langsung lu sehujuan banget sama orang gua eh malu sundere hahaha oke next pernah gak selama konten di 2045 dicengin sama temen oh enggak gua enggak pernah gua hahaha temen-temen gua supportif gua enggak gua yakin dia supportnya di depan lu aja iya aslinya sih ngejulitin enggak enggak ada orang gua yang ngejulitin hahaha iya eh iya kan temen-temen tongkrongan ya mulutnya kan kadang-kadang kayak gitu mau kayak apa sih lu mau kayak apa sih lu gitu mau jadi youtuber lu ya gak gitu dong bos kadang gua ajak ke temen gua udah kita bikin konten aja hahaha kalo gua kalo gua karena ngomong politik sih kayak lo hah gimana itu ngomongin siapa itu ngebela siapa terus pas tau kayak hmmm kayak gitu loh kayak tantapan penuaknarnya cewek gitu close-minded banget sih temen-temennya waaaah ga iya lu tuh bocah jaksel lu tuh orang jakut hahaha jakut ujung hahaha oke next pernah nggak berbeda pandangan politik soal Chaves dengan keluarga kalo nggak untuk sekarang apa yang kedua nih yang dulu dong kalo yang sekarang kalo yang sekarang belum gua tanya sih gua belum tanya soalnya kan masih daun depan pernah gua juga pernah gua juga pernah pernah soalnya kayaknya keluarga gua pilihnya jokowi semua deh kalo bokap bokap nyokap gua sama sama gue tapi abang gue nggak kalo nyokap gua itu kan selalu harus gua hati-hati ngomong mulu kan gua rasa dia diantem karena gua bikin dikit hati-hati jangan ngomongin si bapak gitu bapak yang mana bapak yang itu oh kosong apaan nanti kamu hilang hahaha tadi kamu disamberin kayak gitu mulu bisa lah gua disuruh berhenti mulu disini saya menakutkan itu ya iya kayak gitulah sama gua tapi lah kalo gitu tapi kayaknya gua ntar bakal gua tanyain deh buat tahun depan mendingan lu tanya deh sebenernya lu diakuin gak sih sebagai anak soalnya dari tadi gua perhatikan lu gak pernah gak pernah gak pernah gak pernah gak pernah iya gak gua dulu tuh gua dibilangin anak tukang cabai gua hahaha sumpah pas gua pas gua nangis waktu kecil gua ikut banget lari gua ke pasarnya di tukang cabai dan yang satu satu tukang cabai hahaha pas ada ke bapak bukan sumpah tonton gua dibohongin itu bener gua anaknya dasarnya tukang cabai gitu ya eh lu tuh bukan anak mama bapak kalo gak tau lu tuh anak tukang cabai dipasar hahaha sumpah dibutin gua oke lah daripada makin mengawur makasih udah nonton episode kali ini yang pasti jangan lupa subscribe like dan comment sampai jumpa lagi sama kita di dance dan bryat bryat indicated Sub indo by broth3rmax